Assalamualaikum, teman-teman ini adalah ide masakan harian Yang enak dan simple banget ya cara buatnya Tumis cumi asin pete cabai hijau Bahannya disini aku udah siapin ada 1 oz cumi asin Nah ini akan kita rendam dulu dalam air panas kurang lebih selama 30 menit Setelah direndam dalam air panas selama 30 menit, cuci bersih Boleh dibuang juga ya bagian dalam-dalamnya itu yang ada kotoran dan ada tulangnya Tapi kalau aku sih gini aja ya, yang penting dicuci bersih Hasilnya kurang lebih setelah dicuci seperti ini ya Nah ini kita sisikan dulu, selanjutnya akan kita siapkan bahan lainnya Bahan yang kedua disini aku udah siapin juga 1 batang atau 1 tangkai pete Nah ini untuk petenya sudah aku kupasin Udah dikulitin juga kulit luar yang berwarna putihnya itu Petenya mau aku belah 2 kayak gini Kalau misalnya teman-teman mau pakai utuh itu boleh banget ya Atau mau lebih kecil lagi dari ini juga disesuaikan aja ya Dengan selera masing-masing Buat teman-teman yang baru banget bergabung Masak bareng Alma, jangan lupa ya subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya selalu dapat info dan resep terbaru dari channel ini Terima kasih Kalau misalnya udah selesai dibelah 2 kayak gini Jangan lupa cuci bersih Untuk bumbunya disini aku pakai 5 siung bawang merah Nah ini akan kita iris tipis aja kayak gini ya Kemudian 5 siung bawang putih Nah ini sama ya, kita iris-iris aja seperti ini 6 buah cabai hijau besar Kalau misalnya teman-teman gak ada cabai hijau besar Ini boleh banget ya diganti pakai cabai keriting hijau Nah cabainya diiris-iris aja kayak gini bulet-bulet Kurang lebih bahan-bahannya seperti ini ya Ini kita sisikan aja terlebih dahulu Karena akan ada lagi bahan yang lainnya ya Buat teman-teman yang suka pedas Dan ngerasa kalau cabai hijau itu gak terlalu pedas ya Ini bisa banget kita tambahin pakai cabai rawit Disini aku pakai 8 buah cabai rawit Diiris-iris bulet kayak gini Kemudian 1 buah tomat merah Karena di masakan kita kali ini gak menggunakan air sama sekali Jadi aku menggunakan tomat merah Sebagai sumber dari airnya ya Supaya nanti hasilnya gak kering-kering banget 1 batang daun bawang Nah ini adalah penambah aroma dan penambah harum ya Jadinya lebih sedap kalau pakai daun bawang kayak gini Dipotong-potong diiris sesuai selera Kalau misalnya udah sisikan semua bahannya Selanjutnya panaskan secukupnya minyak Nah kalau misalnya minyak udah panas Tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya Sampai bener-bener harum dan wangi ya Setelah bawang putihnya matang Wangi dan harum seperti ini Bisa masukkan cabai hijau besar Disusul dengan cabai rawit dan tomatnya ya Ini kita tumis bareng-bareng semua Sampai semua bahan ini menjadi layu dan matang Kalau misalnya udah wangi ya Udah matang kayak gini Teman-teman bisa masukkan cumi asinnya Yang sudah dibersihkan Kemudian masukkan petai Nah petai ini kalau misalnya teman-teman Suka yang sudah agak matang gitu ya Boleh dimasukkan sekarang Tapi kalau misalnya masih suka yang agak-agak mentah Kres-keres boleh dimasukkan di akhir ya Tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kalbu jamur Kemudian satu sendok teh gula pasir Dan juga secukupnya kecap manis ya Ini kurang lebih aku pakai Tiga sendok makan kecap manis Kalau misalnya kurang boleh ditambah lagi ya Disesuaikan aja dengan selera masing-masing Nah ini kalau misalnya udah gini Kita oseng-oseng ya Kita aduk sampai benar-benar rata Dan cuminya juga matang Kalau misalnya udah Terakhir ini aku kasih taburan daun bawang Matikan kompornya Dan ini tinggal diaduk-aduk Dan langsung disajikan aja ya Selagi hangat Nah teman-teman ini dia hasilnya Tumis cumi asin petai cabai hijau Dari penampakannya ini udah enak banget ya Dipadukan dengan nasi panas Pasti mantep banget ini ya Rasanya gurih Sedikit manis Dan udah pasti aroma petainya itu Bikin makin-makin-makin nambah nafsu makan Yang penasaran langsung aja yuk Recook resepnya di rumah Semoga video kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai selesai Jangan lupa di subscribe Like dan komen ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye